Hai CC Romance Kitchen mau masak tumis genjer dengan tempe Ini genjernya dua ikat, saya cuci bersih dulu genjernya Genjer tuh dari sawah ya, jadi harus dicuci bersih Kalau genjernya sudah dicuci bersih, mau saya potong-potong dulu Ini genjernya seger-seger banget dan tadi tuh masih kuncup terus dicuci dia mekar Tumis genjer yang kali ini tuh yang masakan khas Sunda ya, nanti bumbunya tuh pakai kencur Kita mau pakai tempe juga, genjernya kita sisihkan Bumbu yang mau dihaluskan, satu genggam kemiri yang sudah disangrai Harus disangrai biar gurih Ini kencur 7 cm atau beberapa ruas kencur, sesuaikan selera kalian aja Saya ulek dulu kencur dan kemiri Di ulek biar rasanya lebih mantep ya masakan Sundanya Tambahkan 3 siung bawang putih Kita ulek lagi, kencur, kemiri, bawang putih harus halus Bawang merahnya 13 siung Kalau bawang merah ini kan nggak harus sampai halus ya menguleknya Kalau kalian nggak sanggup ngulek bisa pakai grinder atau chopper Tambahkan satu genggam cabai rawit merah Atau sesuai selera kalian, saya suka pedas jadi cabainya dibanyakin Sudah cukup, nggak harus terlalu halus Kita sisihkan dulu bumbu yang sudah kita ulek ini, diulek kasar Saya ada satu papan tempe Tempenya mau saya ulek juga tapi diulek kasar ya Kita potek-potekin aja tempenya kayak gini Nah diulek kasar Udah Panaskan minyak goreng Tumis bumbu yang sudah ditumbuk kasar tadi Bagi kalian yang baru bergabung dengan CC Romed Kitchen Silahkan subscribe channel ini Kalau kalian mau belajar masakan rumah sehari-hari Sampai dengan masakan internasional Subscribe ya Masukkan tempe yang sudah kita ulek kasar Ditumis bareng dengan bumbunya itu Aromanya sedap banget Aroma kencurnya itu mirip bumbu seblak ya jadinya Khas Sunda banget Tambahkan air 250 ml atau sesuai selera kalian Garam 1 sendok teh Gula pasir setengah sendok makan Setengah sendok teh kaldu ayam bubuk Aduk lagi Kalau sudah mendidih Dan tempenya sudah mateng Kita masukkan genjer Genjer ini mateng dalam beberapa detik Jadi masaknya gak perlu terlalu lama Cukup sampai dia layu aja Aduk-aduk sampai layu Nah itu udah Jangan kelamaan Nanti dia pahit Nah kalau sudah layu kayak gini Matikan apinya Kita angkat oseng genjer tempenya Pindahkan ke piring saji Oseng genjer tempe ala Sunda Sudah siap untuk disajikan Saya mau makan pakai nasi Kalau udah ada oseng genjer Terus ada tempenya Dan rasanya pedas Itu udah gak butuh lauk lain lagi Kayak gini aja Udah enak Genjernya kerenyes-kerenyes Tempenya gurih Bumbunya terasa kencurnya Pedasnya terasa banget Thanks for watching Please like, comment, share, and subscribe Bye Bye